When there's no more hope is left in me, I can't see what comes my way Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggo Noraras dalam bisnis kampus Pada saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Maka judul yang saya tampilkan adalah Manfaat puasa di tengah pandemi COVID-19 Pada saat ini umat Islam di seluruh dunia sedang menunaikan ibadah puasa Pada waktu yang bersamaan dunia dilanda pandemi COVID-19 Hal ini juga dialami oleh Indonesia Tentunya timbul kekhawatiran terhadap situasi ini bagi sebagian orang Dan hal itu tidak salah Untuk memberikan informasi bagi hal layak Berikut pernyataan para ahli di bidang kesehatan Dari dokter spesialis penyakit dalam Masyarakat tak perlu khawatir imunitas tubuh akan menurun karena puasa di tengah COVID-19 Puasa hanya menggeser pola makan dan minum Pada pagi sampai sore tidak makan dan tidak minum Asupan kesehatan terakhir imunitas tubuh akan menurun Asupan kisi nutrisi dan cairan Yang dibutuhkan Selama puasa di seimbangkan Pada saat buka puasa dan sahur Sementara itu Adanya pandemi COVID-19 Puasa selalu dianggap baik untuk tubuh karena membantu detoksifikasi Puasa dapat digunakan Menjadi momen yang tepat untuk memulai pola hidup sehat Puasa dapat digunakan untuk menurunkan berat badan Puasa dapat membantu Meregenerasi sel sistem kekebalan tubuh Dan mengurangi kemungkinan terinfeksi virus Puasa di tengah pandemi korona Dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!